Pemirsa Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyapa warga di sisa waktu masa kampanye pilkada 2024. Ya, Dharma juga sempat berjidir paslon lain yang meminta dukungan dari sejumlah tokoh di akhir-akhir masa kampanye. Calon kebunuh nomor urut 2 Dharma Pongrekun terus mencari dukungan di sisa waktu masa kampanye pilkada Jakarta. Dharma menyambangi satu persatu warga di Kelurahan Cipinangmuara, JT Negara, Jakarta Timur, Rabu Siang. Dharma menyampaikan visi dan bisnya langsung ke warga dengan harapan warga Jakarta bisa membutuhkan pilihan tanpa rasa takut dan imimbing dari sejumlah pihak. Dharma juga menyebut bahwa dirinya merupakan cawan independen yang tak butuh dukungan dari penguasa. Ya, kami di sisa waktu tujuh hari ini memanfaatkan komunikasi secara patin dengan warga dan memohon meminta kepada warga untuk jangan sia-siakan kesempatan tujuh hari ini karena kalau salah dalam menentukan keputusan maka penyesal kemudian tidak ada gunanya. Keputusan warga ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan hati nurani bukan karena imi-imi. Bukan karena ditekan-tekan atau ditakut-takuti. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun juga. Sebelumnya di akhir masa kampanye Pilihan Jakarta, masing-masing calon terus mencari dukungan dari orang berpengaruh di tanah air. Bahkan presiden yang tujuh Eri Joko Widodo terus langsung mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!